So, hari ini kita mau bahas bedanya antara investing sama trading dan of course, ini penting karena berhubungan kesuksesan finansial Anda. Yang satu, udah pasti bisa sukses, diem 20 tahun ke depan, sudah lebih banyak duit dan lebih banyak sukses. Yang satunya, banyak orang coba, banyak orang rugi, minoritas saja yang sukses, sisanya nyesel coba, oke? So, itu bedanya secara sikilas, tapi kita harus mendalamin, lihat ke data dan fakta supaya kita bisa ambil keputusan yang terbaik buat kita. Sebenarnya, topik ini munculnya dari mana? Karena banyak orang di TikTok malah komen, dan mereka dari komennya sudah kelihatan salah paham bedanya investing dan trading, disamain sama mereka. So, di sini kita mau membedakan apa bedanya dan tahu karakteristiknya supaya kita nggak salah dikasih advice dari broker atau dari siapa, oke? So, investing itu sesuatu yang kita beli asetnya langsung. Jadi, kalau kita beli emas, berarti dapat emasnya langsung di tangan kita. Kalau kita beli Bitcoin, Bitcoinnya bisa ditaruh di wallet crypto dan nggak bisa diambil sama orang lain. Kalau kita beli property, dapat sertifikat hak milik atau sejenisnya. Kalau kita beli saham, dapat lembar saham, oke? Jadi, langsung dapat barang yang kita beli. Itu kalau invest. Kalau kita trading, yang dijual belikan bukan asetnya langsung, tapi kontrak berjangkanya, futures kontraknya, oke? Bisa futures kontrak atau bisa options kontrak tergantung negara dan market yang mana yang di trading. So, itu perbedaan yang paling signifikan, oke? Karena yang satu, itu membuat kita bisa cuan saat harga naik dan cuan saat harga turun dengan yang namanya long and short position. Oke? Itu istilah trading. Yang satunya cuma bisa cuan saat harganya naik, oke? Tapi justru itu yang kita cari. Karena yang di sini, memang bisa cuan saat harga naik dan bisa turun, tapi masalahnya dia pakai yang namanya leverage. Leverage itu artinya, kalau kita cuma punya moral 1 juta, malah bisa beli misalkan 10 juta nilai Bitcoin atau 100 juta nilai emas. Kenapa dibuat begitu? Supaya yang dijual ke kita, konsepnya begini. Kalau kamu ada uang 1 juta, bisa beli Bitcoin 10 juta. Kalau harga Bitcoin naik ke 20 juta, kenaikan 10 juta ini dibanding 1 juta Anda kenaikan 10x. Ya kan? Padahal kenaikannya cuma 2x. Nah, itu yang dijual ke kita untuk bisa trading ya. Cuannya cepat dan waktu singkat. Sedangkan yang nggak banyak orang sadar adalah resikonya. Harganya nggak harus turun ke zero untuk Anda rugi semua seluruh modal 1 juta Anda. In fact, harganya cuma perlu turun berapa banyak? Dari 10 juta turun ke 9 juta, yaitu penurunan 10%. Sudah minus 1 juta, itu seluruh modal Anda. Dan brokernya akan melakukan yang namanya liquidation atau margin call. Itu dipaksa jual rugi dan uangnya lost. Gitu. Kecuali di top up. So, itu main problemnya trading. Oke? Barangnya nggak harus ke 0 untuk bisa dipaksa jual rugi. Sedangkan kalau investing, misalkan saya beli Bitcoin atau emas atau property, terus harganya turun ke 0. Ke 0. Kan barangnya mesti di tangan saya. Saya mesti pegang 1 kilo emas, saya mesti pegang 1 Bitcoin, saya mesti pegang rumah tersebut. Nggak perlu dijual barangnya. Nggak bisa dipaksa. Tinggal nunggu harganya naik lagi. Right? So, dari sisi keamanan, kalau Anda lihat, kenapa kok semua orang kaya pasti ada saham, pasti ada property, pasti ada crypto, menuju ke arah semua punya crypto. Kenapa kok semua punya emas dan sebagainya? Ya karena itu. Itu investing. Sedangkan nggak semua orang kaya mau masuk ke dunia trading. Perbedaan ketiga yang paling penting adalah dari sisi hukum. Kalau investing, semua negara legal untuk invest. Nggak ada negara manapun yang nggak membolehkan untuk bisa miliki aset, kecuali negara seperti kayak North Korea, atau kayak contoh di China nggak bisa beli property, ya kan cuma bisa sewa 30 tahun. Right? Tapi semua negara ada jenis aset yang legal diinvest. Nggak semua negara membuat trading itu legal. Ada beberapa negara tertentu yang mana trading itu juga boleh sama sekali untuk melindungi masyarakat. So, itu perbedaan ketiga yang penting sekali. So, kalau kita sudah tahu itu, berarti kan kita sudah bisa ambil kesimpulan. Oke, kalau invest, memang sifatnya long term. Memang sifatnya kalau harganya turun ke nol pun no problem karena masih pegang barangnya dan lebih pasti kenaikannya. So, dengan kita ngerti perbedaan itu, jadi kita tahu kan, bukan berarti beli saham itu trading, bukan berarti beli crypto itu trading, bukan berarti beli mask trading, bukan berarti property dibeli itu trading. Tergantung yang dibeli apanya, barang fisiknya atau kontrak berjangkanya, futures kontraknya. Oke? Sudah sadar itu, sekarang kita harus mulai ke, oke, kenapa kita invest, dan prinsip investasi yang kuat itu apa saja, karakteristik, kriterianya apa saja. So, ayo kita bahas ini. Kita sudah tulis di sini 5 kriteria investasi yang baik. Yang jelas, kalau kita beli, kenaikan harga asetnya harus lebih tinggi daripada inflasi yang real. Bukan yang dilaporkan sama pemerintah. Yang dilapor sama pemerintah bukan real inflation. Kenapa? Karena kayak contoh ini, bensin, harga Pertalite naik, harga Pertamax naik, tapi juga orang yang dulu bisa beli Pertalite, dipaksa beli Pertamax. So, untuk orang yang dipaksa beli Pertamax, mereka sekarang harus bayar biaya bensin, kita dua kali lipat lebih tinggi. Sedangkan real inflation yang dilapor cuma, oh, sama-sama Pertalite naiknya cuma Rp7.000 ke Rp10.000 misalkan, cuma 50%. Sedangkan realnya kenaikannya 2x, ya kan? So, real inflation beda sama yang dilaporkan. Nah, kenaikan asetnya harus lebih tinggi dari ini. Nah, berapa itu angkanya? Kurang lebih setahun sekitar 15-20% setahun. Seharus ada aset yang secara long term, average-nya naik lebih dari itu. Nah, dari situ saja sudah tahu, aset-aset yang memenuhi kriteria itu hanya secara konsisten ya, secara konsisten, emas, properti, indeks saham, dan yang terakhir adalah Bitcoin, cryptocurrency. Oke, boleh bilang juga minyak, tapi ada catatan di situ. So, itu yang memenuhi syarat nomor 1. Sisanya sudah bisa di-cross. Berikutnya, cuan sambil tidur. Ini konsep dari Warren Buffett. Kalau Anda beli bisnis, tapi Anda harus jalanin bisnis itu untuk bisa cuan, berarti itu bukan pasif. Kalau yang diomongin sama Warren Buffett, kalau Anda nggak nemuin cara untuk bisa hasilkan cuan sambil tidur, maka siap-siap bekerja sampai mati. So, itu definisi kedua yang penting. Kembali lagi, semua aset di sini memenuhi syarat itu. Yang ketiga, harus bisa bertahan minimum 30 plus tahun ke depan. Kenapa? Supaya bisa diwariskan. Tujuannya investing adalah, ada sisa uang dari hasil kerja kita, diparkirkan, ditabung ke aset yang pastinya 20 tahun ke depan, sudah naik, sudah bisa cair, bisa beli tambahan rumah, bisa biayain anak ke sekolah, dan sebagainya. So, kalau kita tahu itu, berarti 30 plus tahun ke depan yang memenuhi syarat ini, bukan saham individu, bukan sahamnya Apple, Netflix, dan sebagainya. Rata-rata satu perusahaan TBK cuma bisa hidup sekitar 15-18 tahunan. Dulu lama, sekarang pendek usianya. Itulah kenapa yang dibeli indeks saham. Semacam S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, dan sejenisnya. Sisanya yang didaftar ini memenuhi syaratnya semua. Emas selalu ada, property selalu ada, kalau minyak ini yang dibeli itu kontrak minyak. Oke, which is, itu kenapa tadi bilang ada catatan. So, ini mungkin bisa dicoret untuk mayoritas orang. Bitcoin memenuhi syarat juga. And then, berikutnya, gampang dicair. Kalau property, kadang-kadang gampang cair, kadang-kadang nggak. Kalau dijual lama, kalau mau cair duit, biasanya pakai utang. Diutangkan, terus cair duitnya untuk kepentingan lain. Tapi ada bunga. So, property, nggak tentu menuhi syaratnya lagi. Sedangkan, emas memenuhi syarat, saham memenuhi syarat asal nggak perang, dan Bitcoin juga memenuhi syarat untuk bisa cepat jual. Lalu, yang kelima, gampang dibawa ke luar negeri. Ini penting di kondisi darurat. Kayak contoh, orang-orang yang di Ukraina. Tahun lalu, orang-orang di Ukraina itu santai-santai aja. Hidupnya itu negara utama gitu loh. Negara maju. Yang artinya, nggak ada yang merasa ada resiko. Tiba-tiba kena perang, bisa cepat jual property-nya nggak? Bisa dibawa kabur nggak rumahnya? Nggak bisa. Harus ditinggalin. Sahamnya sudah nggak bisa dijual sama sekali. Jadi, semua kartu kredit, semua bursa saham, semuanya tutup. Nggak bisa jual-beli apapun punyinya Ukraina. Oke, dalam bentuk itu. Yang bisa dibawa kabur, emas dan cryptocurrency. Yang emas, dengan catatan, bisa lolos X-Ray. Ya kan? Di bandara. Kalau nggak lolos, ya bisa jadi disita atau diambil paksa. So, sebenarnya Bitcoin yang paling memenuhi definisi nomor 5 ini. Itulah kenapa di antara semua aset yang sudah ada di sini, emas, property, saham, Bitcoin. Kenapa kok kita bilang aset yang paling bagus untuk invest adalah cryptocurrency dan Bitcoin? Karena satu, kenaikannya Bitcoin di antara semua aset naiknya jauh lebih tinggi dari aset lain. Kedua, di antara semua kriteria investasi yang bagus, Bitcoin yang menulis semua syaratnya. Oke? So, mudah-mudahan itu bantu Anda untuk bisa ambil keputusan yang terbaik untuk Anda ya. Bukan berarti beli saham itu trading. No. Beli saham, dapat lembar saham itu sebenarnya investment. Apalagi kalau yang dibeli itu index saham. Tapi kalau kita omong secara long term, di antara semua aset yang ada, jelas-jelas Bitcoin yang menang. Dan kalau kita tambahkan itu dengan yang namanya crypto mining, yang mana itu menghasilkan lebih banyak Bitcoin lagi dengan modal yang sama, ya itulah kenapa Mindstack membantu orang-orang untuk bisa hasilkan swan dari Bitcoin mining juga. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, meluruskan pemahamannya Anda tentang investing dan trading. Oke? Yang dipilih adalah investing. Kalau mau cari aman pasti sukses. Dan di antara aset-aset yang bisa dibeli, sudah kita bandingkan asing-masing plus minusnya seperti apa saja. Semoga itu bantu Anda mencapai sukses lebih besar di kemudian hari. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, kasih komen apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, kalau suka video tadi, jangan lupa ada banyak video lain di sini. Dan juga subscribe ke channelnya Mindstack dengan klik tombol di sini. Dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya dapat update dari Mindstack.